Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa teknologi pangan yang mengambil mata kuliah teknologi pengolahan pangan semester lima ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi pengolahan gula. Oke, saya rasa untuk produk gula itu sudah familiar di telinga adik-adik semua dan saya rasa juga setiap haripun kita juga mengkonsumsi produk tersebut seperti itu ya. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu bahwa gula itu beragam. baik jenis ataupun bentuknya seperti itu. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan membahas apa aja sih macam-macam dari produk gula dan bagaimana proses pengolahannya. Oke, mari kita lanjut ke materi. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sejarah industri gula di Indonesia. Yang pertama, industri gula itu sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi kalau kalian pernah melihat bahwa pabrik-pabrik gula atau industri-industri gula itu memang bangunannya bangunan Belanda. Jadi sisa atau peninggalan zaman penjajahan Belanda. Bisa kalian lihat kalau saat ini memang kalian entah dekat dengan pabrik gula atau mungkin pernah melihat di TV atau di internet bahwa memang sebagian besar pabrik gula itu yang memang peninggalan dari zaman Belanda. Karena dari dulu industri gula itu sudah ada seperti itu. Nah, kemudian untuk varietas unggul. Ini pernah ditemukan yaitu di Pasuruan. Salah satunya adalah varietas unggul pros on java. Seperti itu. Kemudian untuk budidaya tebu itu kita banyak tahu bahwa tebu itu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Hal tersebut dapat kita ketahui dari keberadaan pabrik-pabrik gula pada Pulau tersebut. Kemudian Indonesia juga pernah menjadi penghasil gula terbesar di dunia pada tahun 1927. Bisa dibayangkan ya bahwa sebenarnya kita pada saat itu mampu untuk bisa menghasilkan gula dengan produktivitas yang tinggi dan menduduki peringkat satu di dunia sebagai produsen gula. Kemudian untuk kualitas. Jadi kan kalau kita bicara tentang kualitas, pasti kita ngomong tentang bahan baku, pengolahan, dan mutu. Seperti itu. Nah disitu dikatakan bahwa metode pemurnian dengan karbonatasi itu menghasilkan gula dengan kualitas yang paling baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, produk gula banyak dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan, baik makanan maupun minuman. Nah selain sebagai bahan makanan atau selain dimanfaatkan untuk industri makanan dan minuman, gula atau produk gula itu bisa digunakan sebagai bahan baku juga di industri farmasi. Nah disini kita dapat melihat macam dari gula. yaitu yang pertama gula kristal yang biasa kita ngomong itu gula pasir gitu ya. Padahal sebenarnya secara teori gula pasir itu adalah gula kristal putih. Seperti itu. Kemudian ada gula sirup, gula merah, gula sintetis, gula non-kalori, dan gula palma. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di bahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu gula kristal putih. tahapan pengolahan gula kristal putih. Yaitu pertama tahap persiapan, ekstraksi, pemurnian nira, evaporasi, kemudian kristalisasi, sentrifugasi, pengeringan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Karena pabrik gula itu biasanya mengemas produknya dalam bentuk karung, baik karung besar maupun karung kecil. Tapi ada pula beberapa mungkin pabrik gula modern itu sudah mengemas produknya dalam bentuk package yang lebih kecil, seperti itu. Nah, itu secara garis besar tahapan proses untuk produksi gula kristal putih. Nah, di sini ada diagram alir proses dari keseluruhan tahapan untuk memproduksi gula kristal putih. Oke, kita masuk ke tahap satu yaitu persiapan, di mana pada tahapan ini gula kristal putih itu awalnya, kita tahu ya bahwa gula kristal putih itu dibuat dari tebu. Jadi, di tahap persiapan itu adalah tahap pengecilan ukuran, di mana tebu yang sudah diangkut dari lahan itu dikumpulkan dan kemudian dikecilkan ukurannya. Bisa jadi juga pada tahapan ini, tebu itu dialiri atau disemprot dengan air untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada permukaan tebu. Proses pengecilan ukuran dilakukan menggunakan gaya mekanis. Bisa menggunakan beberapa alat dan mesin seperti cane table, cane cutter, dan cane shredder. Cane table digunakan untuk menghamparkan batang tebu dari lori atau truck, alat pengaku tebu ya. Nah, itu sehingga harapannya dapat mempermudah tebu untuk masuk ke chain conveyor menuju cane cutter. Kemudian cane cutter berfungsi untuk memotong tebu menjadi beberapa bagian yang lebih pendek. Jadi, dipotong-potong yang itu panjang nanti dikecilkan. Kemudian cane shader yaitu berfungsi untuk menyayat potongan tebu menjadi serpihan tebu untuk meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Sehingga semakin kecil ukurannya, maka akan semakin luas permukaannya dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari proses ekstrasinya. Nah, ini adalah contoh gambar dari cane table dan cutter untuk di tahapan proses persiapan. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi. Tebu yang sudah dikecilkan ukurannya selanjutnya digiling sehingga diperoleh nira tebu. Jadi, ekstraksi itu tujuannya untuk menghasilkan atau memperoleh nira tebu. Pada prinsipnya, ekstraksi tebu dilakukan dengan menjepit tebu pada mesin pengiling berkali-kali dengan memanfaatkan air imibisi. Dan alat yang digunakan di sini meliputi yang pertama, alat ekstraksi sebanyak 4 unit dengan masing-masing unitnya itu terdapat 3 roll. Kemudian, chain conveyor digunakan untuk memindahkan ampas tebu dari gilingan 1 ke unit 2, 3, dan keempat. Yang terakhir, sprayer imibisi digunakan untuk menyemprot ampas tahu dengan air hangat untuk meningkatkan pelarutan suprosa sehingga residu yang dihasilkan dapat minimal dan air imibisi seminimal mungkin. Nah, di sini ada sketsa untuk ekstraksi tebu. Jadi, di sini tebu, kemudian dilakukan pengecilan ukuran, terus dialirkan menuju ke stasiun ekstraksi di sini. Nah, untuk ekstraksinya itu terdapat 4 unit. Unit 1, unit 2, 3, dan 4. Di gilingan pertama atau di unit 1 ini tadi, tebu dihasilkan nira 1. Kemudian di unit 2 menghasilkan nira 2, di mana nira 1 dan nira 2 ini masuk ke saringan nira mentah dan nira mentah yang tersaring akan masuk ke proses pemurnian. Nah, sedangkan nira 3 tadi ini dialirkan kembali masuk ke sini, sehingga nanti masuk ke unit yang kedua. Kemudian untuk yang nira 4 dialirkan kembali niranya di sini, sehingga nanti masuk ke gilingan 3 dan seterusnya, sehingga diharapkan proses ekstraksi itu dapat berjalan secara maksimal. Kemudian di sini ditambahkan air imibisi tadi untuk memaksimalkan pelarutan sukrosa. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi rendemen gula pada ekstraksi tebu. Yang pertama rendemen tebu, masa panen, efisiensi gilingan, dan efisiensi pemurnian. Yang pasti masa panen dari tebu, dan musim itu yang mempengaruhi rendemen dari tebu. Semakin tua, maka semakin banyak rendemennya, dan biasanya tebu itu dipanen pada saat musim kemarau. Biasanya pada bulan Mei sampai September. Sehingga memang kalau kalian tahu, pabrik gula itu tidak beroperasi sepanjang tahun, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Yaitu seperti bulan Mei sampai bulan September. Atau mungkin kita biasanya, kalau yang tahu ya, mungkin kalau seperti saya, kebetulan rumah saya itu dekat dengan pabrik gula. Jadi, masyarakat menyebutnya dengan musim giling. Maksudnya musim giling itu adalah musim di mana, atau waktu di mana, pabrik gula itu beroperasi untuk memproduksi gula. Seperti itu. Kemudian, efisiensi gilingan itu dipengaruhi oleh preparasi bahan, jumlah unit gilingan, dan air inibisi yang digunakan. Kemudian, efisiensi pemurnian itu bisa dilihat dari metode yang digunakan pada saat pemurnian nira. Nah, proses selanjutnya setelah ekstraksi, jadi adalah pemurnian nira. Nira yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut, kemudian dimurnikan dengan tujuan untuk memisahkan kotoran yang terdapat pada nira tersebut. Pada prinsipnya, pemurnian dilakukan secara mekanis, yaitu dengan penyaringan, kimia, dengan mereaksikan dengan bahan kimia, dan yang terakhir adalah penggumpalan. Alat dan mesin yang digunakan, antara lain, yaitu DSM screen, kemudian lime milk tank, tumpu belerang, clarifier, dan rotary drum filter. Nah, di sini DSM screen itu berfungsi untuk menyaring ampas tebu yang terikut dengan cara melewatkan saringan miring. Nah, ini contoh dari DSM screen ya, yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian lime milk tank dilakukan dengan melarutkan kapur menjadi larutan kapur untuk beraksi dengan kotoran yang berupa anion sehingga pH dari nira naik atau meningkat. Yang ketiga, tungku belerang digunakan untuk membakar belerang padat menjadi gas SO2 untuk bereaksi dengan kation sehingga pH nira mendekati netral. Yang keempat, clarifier atau tanki sedimentasi digunakan untuk memisahkan kotoran yang terbentuk dari reaksi latan kapur dengan belerang. Yang terakhir, yaitu rotary drum filter digunakan untuk memisahkan kotoran hasil reaksi pemurnian sehingga disitu dihasilkan blotong. Kalau kalian tahu, blotong itu kayak ampas dari tebunya gitu itu. Nah, disini ada beberapa macam metode pemurnian nira. Ada metode defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Metode defekasi merupakan metode pemurnian paling sederhana, yaitu dengan menambahkan larutan kapur pada nira sehingga terjadi pengendapan. Kemudian, dilakukan pemisahan antara nira yang jernih dengan nira yang kotor. Langkahnya, yaitu yang pertama, nira tebu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian, ditambahkan larutan kapur sehingga pH nira meningkat menjadi 7,8 hingga 8 dalam peti defekator. Selanjutnya, nira tersebut dipanaskan kembali sehingga mencapai titik didih yaitu pada suhu sekitar 100 hingga 150 derajat Celcius. Metode ini banyak dilakukan di pabrik gula luar negeri karena selanjutnya akan diolah menjadi produk gula rafinasi. Jadi, di Indonesia jarang yang menerapkan atau menggunakan metode ini karena pada hasil dari metode ini selanjutnya akan digunakan untuk mengolah atau membuat produk gula rafinasi atau gula mentah. Yang kedua, yaitu pemurnian dengan metode sulfitasi. Metode ini dimiliki lebih baik dan banyak digunakan untuk menghasilkan gula kristal putih yang lebih putih. Pemurnian dengan metode sulfitasi dilakukan dengan menggunakan bahan CaOH2 dan gas SO2. Penambahan CaOH2 kali pada nira pada nira mentah dilakukan secara berlebih untuk mendapatkan suasana basah. Pada kondisi tersebut pengendapan kotoran akan lebih maksimal dan kelebihannya akan dinetralkan dengan menambahkan gas SO2. Kemudian, sulfitasi juga dibedakan menjadi tiga yaitu ada sulfitasi asam, netral, dan basah yang membedakan adalah pH awal ketika dia direaksikan. Kalau asam berarti dia asam kemudian dinetralkan. Kalau netral berarti dia dari basah kemudian dinetralkan. Dan kalau dari basah juga dari suhu yang tinggi basah kemudian dinetralkan dengan gas SO2 sehingga pH-nya menjadi netral atau mendekati tujuh. Pemurnian metode karbonatasi. Di sini, metode pemurnian nira dengan menggunakan gas karbon dioksida. Metode ini menghasilkan dua kristal dengan kualitas lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode sulfitasi. Pada prinsipnya, pemurnian metode karbonatasi dilakukan dengan menambahkan larutan kapur dan kelebihannya akan dinetralisasi dengan menggunakan gas CO2. Kalau sulfitasi tadi, penetralannya digunakan gas sulfit, tapi kalau di sini menggunakan gas karbon dioksida. Masuk ke tahapan yang keempat, yaitu evaporasi. Tujuannya untuk menguapkan air nira tebu sehingga diperoleh nira pekat atau sirup kental yang siap untuk dikristalkan. Pada prinsipnya, nira tebu yang telah dimurnikan dibibihkan dalam evaporator vakum sehingga diperoleh nira pekat. Alat yang digunakan yaitu multiple effect evaporator seperti gambar di samping itu yang digunakan untuk menguapkan air nira jernih sehingga mencapai konsentrasi yang lewat jenuh. Yang kelima yaitu proses kristalisasi. Kristalisasi dilakukan untuk mengubah larutan gula pekat menjadi bentuk kristal. Pada prinsipnya, lalutan gula dipekatkan hingga konsentrasi padatan mencapai lewat jenuh. Dan pada proses ini biasanya juga ditambahkan bibit kristal yang fungsinya untuk merangsang pembentukan atau pertumbuhan inti kristal dari pengolahan tersebut. sehingga yang awalnya gula itu dalam bentuk kental atau sirup bisa dirubah menjadi bentuk kristal. Kemudian untuk alat dan mesin yang digunakan antara lain pan evaporator dan palung pendingin. Pan evaporator digunakan untuk meningkatkan konsentrasi suprosa hingga lewat jenuh dan memperbesar inti kristal suprosa yang terbentuk. Sedangkan palung pendingin digunakan untuk mempercepat proses pembesaran kristal yang menurunkan suhu dengan menurunkan suhu nirah pekat. Nah, di sini ada gambar untuk proses kristalisasinya. Yang keenam atau tahapan yang terakhir yaitu pengeringan dan pengemasan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk mengeringkan kristal gula yang sudah dikristalkan tadi. jadi sirup diubah menjadi kristal kemudian kristal tersebut dikeringkan. Setelah kering nanti dia akan disentrifuse untuk memisahkan kristalnya dengan molasses. Kemudian pengeringannya menggunakan geram dryer dan pengemasannya biasanya dengan pengemasan karung. Molasses merupakan produk hasil samping pemisahan kristal suprosa atau biasanya kalau bahasa lainnya itu ada yang mengatakan bahwa molasses itu apa ya apa ya molasses atau tetes tetes tebu itu biasanya jadi molasses itu adalah hasil samping dari pengolahan gula yang biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan MSG dan ini ada standar mutu gula pasir eh maaf gula kristal putih berdasarkan SNI nomor 3140.3 tahun 2010 kita masuk jenis produk yang kedua yaitu gula rafinasi gula rafinasi merupakan gula yang diproduksi dari bahan baku gula mentah melalui proses rafinasi untuk memiliki kebutuhan industri makanan dan minuman maupun industri farmasi kata rafinasi berasal dari kata refinery yang berarti menyuling menyaring atau membersihkan peranannya yaitu sebagai salah satu bahan baku industri sebagai pemanis nah disitu digambar ada salah satu poster saya ambil dari internet disitu menerangkan proses pengolahan gula rafinasi yang pertama adalah proses rafinasi karbonatasi kemudian filtrasi dan pertukaran ion pertukaran ion disitu maksudnya adalah untuk dekolorisasi dari gula kemudian evaporasi gangguan dengan proses kristalisasi disentrifus dan yang terakhir adalah proses pengemasan disini ada standar mutu dari gula kristal rafinasi berdasarkan SNI nomor 3140.2 tahun 2011 yang ketiga yaitu gula palma tahapan pengolahan gula palma yaitu penyadapan penyaringan pemekatan kristalisasi dan pencetakan penyadapan dilakukan secara manual dengan mengotong ujung bunga yang masih mudah setiap pagi atau sore kemudian penyaringan dilakukan untuk memisahkan kotoran dari nira yang sudah dihasilkan dari proses penyadapan setelah itu nira dipekatkan untuk menguapkan air sehingga diperoleh nira pekat selanjutnya adalah proses kristalisasi untuk produksi gula semut dan proses pencetakan untuk produksi gula cetak bisa mencetaknya di batok atau cetakan yang lain disini ada standar mutu gula palma menurut SNI nomor 01 3743 tahun 1995 sekian terima kasih mungkin untuk pertemuan kali ini penjelasan tentang pengolahan dari beberapa jenis gula seperti itu nanti untuk selanjutnya ada juga pengolahan produk konveksionary atau TNB nanti akan disusul setelah ini apabila ada pertanyaan bisa langsung menuliskannya di kolom komentar dan saya akan meresponnya di kolom yang sama terima kasih atas perhatiannya tetap semangat sehat selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh